Kesultanan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura Bagian 2 Kebesaran dan Kejatuhan Kesultanan Kutai Pertempuran di Wajo, demi mempertahankan kedaulatan negara melawan VOC itu berlangsung sengit. Namun, Sultan Aji Muhammad Idris kukur dalam perang tersebut. Sepeninggal Sultan Aji Muhammad Idris, terjadi perbutan tahta Kutai. Tahta yang seharusnya diteruskan oleh Aji Imbut, direbut oleh Aji Kado. Aji Kado kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Aji Muhammad Ali Yudin. Aji Imbut yang ketika itu masih sangat kecil, segera dilarikan ke Wajo oleh pembesar istana yang setia kepada mendiang Sultan Aji Muhammad Idris. Setelah dewasa, Aji Imbut kembali ke Kutai Kertanegara dan tinggal di Mangku Jenang. Aji Imbut dilantik dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslehuddin oleh pendukung mendiang Sultan Aji Muhammad Idris dan memulai perlawanan kepada Aji Kado. Tahun 1780, Aji Imbut bersama pasukannya berhasil merebut pemarangan. Aji Kado ditangkap dan dijatuh hukuman mati. Tahta Kesultanan Kutai Kertanegara pun kembali kepada pewaris sahnya, Aji Imbut yang bergelar Sultan Aji Muhammad Muslehuddin. Tahun 1782, Sultan Aji Muhammad Muslehuddin memindahkan ibu kota Kesultanan dari pemarangan ke Tepian Pandan. Nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang artinya Rumah Raja. Lama-kelamaan, sebutan Tangga Arung dilafalkan menjadi Tenggarong. Jalannya pemerintahan di Tenggarong dimulai pada 28 September 1782. Tanggal 28 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Tenggarong. Sultan Aji Muhammad Muslehuddin berkuasa hingga wafatnya pada tahun 1838. Tahta Kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin. Pada masa kekuasaan Sultan Salehuddin inilah, Kutai Kertanegara Ingmar Tadipurak bisa dikatakan mencapai puncak kebesarannya. Pelabuhan Tenggarong penuh dengan kapal-kapal dagang maupun kapal-kapal perang milik Kesultanan Kutai. Selain kekuatan ekonomi dan militernya, Sultan Salehuddin juga mendukung penyebaran agama Islam hingga ke penjuru Kutai Kertanegara. Dukungan dari Sultan ini membuat agama Islam cepat menyebar ke penjuru wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara. Tahun 1844, beberapa kapal berbendera Inggris merapat di Pelabuhan Tenggarong. Armada Inggris yang dipimpin James Murray itu menghadap Sultan Muhammad Salehuddin untuk meminta izin mendirikan pos dagang sekaligus hak untuk mengoperasikan kapal uap, sebuah teknologi mutakhir ketika itu. Namun, Sultan Salehuddin hanya mengizinkan Inggris untuk berdagang di Samarinda. Keputusan ini membuat James Murray marah dan memerintahkan kapal-kapalnya menembakkan meriam ke Istana Tenggarong. Serangan Inggris itu segera dibalas dengan tembakan meriam dari Istana Tenggarong. Serangan balasan ini membuat James Murray dan beberapa anak buahnya tewas. Armada Inggris itu pun lari dari Pelabuhan Tenggarong. Insiden tewasnya James Murray ini membuat Inggris berencana melakukan pembalasan. Namun Belanda menekan Inggris dengan menyatakan bahwa Kutai adalah wilayah mereka. Belanda yang sudah memiliki wilayah kolonial yang luas di Nusantara mulai mengincar Kalimantan sebagai wilayah koloni baru. Pasukan Belanda berhasil mendekati Istana Tenggarong dan pertempuran sengit kembali terjadi. Panglima Perang Kutai Awanglong berjuang keras mempertahankan Istana Tenggarong. Sementara itu karena situasi yang semakin memburuk, Sultan Salehudin terpaksa diungsikan dari Istana. Pertempuran itu berakhir dengan kekalahan pasukan Kutai. Panglima Awanglong turut kugur dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan negara. Pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan Salehudin terpaksa menerima perjanjian sepihak yang disebut Traktat Tepian Pandan. Traktat tersebut mengakui kekuasaan Belanda atas wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara Ingmar Tadipura. Secara resmi, pemerintah kolonial Belanda menempatkan seorang residen di Kutai Kertanegara. Tahun 1882, di masa kekuasaan Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Belanda kembali mengadakan perjanjian pembukaan lahan selama 75 tahun untuk penambangan batu bara. Tambang batu bara pertama di Kutai Kertanegara itu diresmikan pada tahun 1888. Setelah pembukaan tambang batu bara, Belanda kembali melakukan eksplorasi dengan membuka tambang minyak bumi. Ahli geologi Belanda ketika itu, J.A. Huse bahkan menjuluki Kutai Kertanegara sebagai sungai minyak bumi. Pada kurun waktu selanjutnya, berbagai tambang batu bara dan minyak bumi dibuka oleh perusahaan-perusahaan Belanda di Kutai Kertanegara. Bukan hanya batu bara dan minyak bumi, Belanda juga melakukan eksplorasi gas bumi. Meskipun Belanda memberikan royalti tambang-tambang yang dibuka kepada Sultan, namun kedaulatan Kutai Kertanegara bisa dikatakan sudah berakhir ketika traktat tepian pandan dibuat. Terima kasih telah menonton!